Pelebat, percakapan legal banget. Perkenalkan, nama gue Sultan Falabasya, NPM 180621-996. Bentar, gue usah pake NPM juga kali. Di Kapuama, santai aja. Oke, oke, sorry nih ke bawah suasana. Nama gue Sultan, dan gue lagi bareng temen gue di sini. Nama gue Yosya David, panggil aja Yosya. Nah, balik lagi nih, kita sama podcast Pelebat. Hari ini kita udah masuk ke episode 3 aja nih kayaknya nih. Kira-kira kita mau bahas apa aja ya, Yos? Nah, kalau di episode sebelumnya kan kita udah bahas 9. Nah, sekarang mungkin banyak yang nanya nih atau yang penasaran. Emang gimana caranya seleksi hakim karir? Gimana tuh hakim karir, Yos? Gampangnya sih, artinya tuh hakim yang ada di pengadilan timat pertama, Tan. Oh, berarti yang dari fresh graduate gitu ya? Enggak harus fresh graduate sih. Misalnya kalau lu lulusan fakultas hukum nih, terus lu pengen kerja di SCBD, SCBD itu kayak orang-orang lain. Tapi kalau ntar di tengah-tengah pekerjaan, lu punya panggilan, kayak gue pengen jadi hakim nih. Lu bisa tuh ntar keluar di pekerjaan lu, terus diantar aja di TPNS. Oh, berarti seleksinya diadain MA kan ya? Karena hakim kan dibawa MA. Iya sih, kayaknya tanam gitu. Cuman, kalau menurut gue, seharusnya Kaya juga bisa ambil ya dalam seleksi ini. Loh, tapi kan Yos, kalau yang gue ingat nih ya, berdasarkan putusan MK tuh ada tuh dulu, putusan MK nomor 43, garim PU 8, garim 2015, kewenangan KY untuk membersamai seleksi pemilihan hakim, itu dianggapnya bertentangan dengan konstitusi. Eh, maksudnya? Gue baru tahu tuh ada putusan itu. Emang gimana, Tuhan? Coba cerita anda. Terus bakal gimana? Tuh, masa lu belum tahu sih? Kan bumi banget tuh waktu itu, sampai-sampai seleksi calon hakim mundur. Terus senior-senior kita yang mau udah usah jadi hakim, jadi ketunda. Iji, berarti kayaknya gue kelewatan banyak hal. Emang kenapa, Tuhan, latar belakang memang, kalau bisa ada putusan itu? Oke deh, jadi gini nih, gue ceritain ya. Pada tanggal 27 Maret 2015, hakim-hakim MA itu melalui Organisi Profesi Meka, yaitu Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI, itu ngelakuin ujian materi terhadap beberapa pasal di beberapa undang-undang. Yang pertama ada pasal 14A ayat 2 dan 3 UU 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. Terus ada pasal 13A ayat 2 dan 3 UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Terus yang ketiga ada pasal 14A ayat 2 dan 3 UU nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara atau petun. Nah, dalam permohonannya itu, IKAHI nganggap kewenangan M, kewenangan KAYE, yang terlibat dalam proses seleksi hakim itu, itu nurunin peran IKAHI dalam upaya ngejaga kemerdekaan atau independensi peradilan melalui perwujudan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Yang itu, kata mereka itu seperti diamanatkan dalam pasal 24 UD 1945. Nah, selain itu, pasal 21 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga udah nyebutin nih organisasi, administrasi, dan finansial MA. Dan badan peradilan di bawahnya itu berada di bawah kekuasaan MA. Nah, terus selama beberapa waktu kan udah tuh permohon diajukan. Uji materi ini akhirnya dikabulkan lah EMK dalam putusan EMK nomor 43 garing PU 8 garing 215 yang udah gue sebutin tadi tuh di atas. Oh, iya, iya, iya. Gue kayaknya pernah baca tuh artikel soal soal MA sama KAYE itu tuh. Kalau nggak salah hakim-hakim EMK juga gue denger kalau ada perdebatannya tuh di situ. Nah, lu udah inget nih kasusnya berarti. Tapi, kalau soal perdebatannya gimana ya? Gue agak lupa nih. Nah, jadi tuh yang waktu gue baca ya, kalau nggak salah, ada satu perbedaan. Terdapat dari hakim Imade Diyosena. Loh, 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 Imade Diyosena. Itu kan nama temen kita, Yos. Oh, iya. Maaf, maaf. Maksudnya, idewa gede palguna. Jadi, beliau berpendapat kalau selama ini kesertaan KAYE itu dalam proses seleksi salam hakim, itu tuh sebenarnya tidak inkonstitusional, atau tidak berpendapat pertahanan dan konstitusi. Sepanjang dipahami dalam konteks pemberian metode kode etik. Pemberian materi, kode etik, dan perdoa yang berlaku pada saat seleksi salam hakim. Wah, kayaknya gue lebih setuju pendapat sebagian besar hakim EMK nih. Yang selainnya Pak Dewa palguna pada saat itu, Yos. Soalnya nih ya, salah satu tuntutan reformasi kan nyangkut reformasi di bidang peradilan ya. Itu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Nah, tuntutan reformasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui UU Liga 5 tahun 1999 tentang perubahan atas UU 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan hakiman melalui perubahan UU 14 tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap atau warlord system yaitu baik menyangkut teknis judisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial itu berada di bawah satu atap makam agung. Tapi ya, menurut gue nih, keberadaan KAYE sendiri itu cukup penting loh buat hakim-hakim. Ya, meskipun hakim-hakim itu tidak berada di bawah KAYE sih, tapi kita juga harus ingat bahwa keberadaan KAYE itu dibentuk dengan semangat untuk meningkatkan kinerja kekuasaan kehakiman. kalau meminjam pemikiran dari Bapak Jacob Tobing, beliau itu bilang bahwa proses rekrutmen talon hakim merupakan salah satu fase yang paling krusial dalam melihat kehandalan seorang hakim. Beliau juga berpendapat bahwa hakim merupakan seorang penegak hukum yang bertanggung jawab, bukan kepada atasan, namun kepada dirinya sendiri. Karena dalam membuat sebuah kursusan, hakim tidak pernah menyatakan demi atasan saya. Tapi dia itu selalu bilang demi keadilan yang berdasarkan ketuanan yang mahaesah. Nah, karena itu seorang hakim selain mempunyai kemampuan juga harus punya akuntabilitas yang menenggalkan integritas. Sehingga perang KAYE ini menurut gue dalam rekrutan hakim harusnya relevan. yang lu bilang enggak sepenuhnya salah juga sih. Tapi apapun yang terjadi, kita itu harus kembali ke UD 45 bila terjadi perpindahan pendapat. Nah, kalau di UD 45 sendiri, meskipun dalam pasal 24 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat 2 dari pasal tersebut, yaitu pasal 24, telah secara tegas menyatakan ketiga UU yang diajukan pemohon dalam perkara itu berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah MA. Lagi pula, apabila dihubungkan dengan sistem peradilan satu atap, seleksi dan pengangkatan calon hakim mengandang tingkat pertama itu menjadi kewenangan MA. Iya, itu memang betul juga sih, Tan. Tapi ya, kalau menurut gue ada ungkapan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lu kasih tahu kan ada istilahnya yang terkenal banget. Nah, kalau kita ingat nih, perangkaya ini adalah kan menegakkan kehormatan, keluruhan makabat, serta perilaku hakim nih, seperti yang udah dijelasin sama teman-teman kita di kota sebelumnya. nah, menurut gue, ada baiknya juga nih, kalau kita dari dini, yaitu sejak proses seleksi hakim, bisa ada keterlibatan kayi untuk ya, mungkin setidaknya menanamkan pemahaman-pemahaman mengenai kode etik nih. Penjagaan ini kan menurut gue juga, ya, masih dalam lingkup pengawasan itu juga, dan menurutkan warna kayi. Nah, dan menjaga menegakkan pelaksanaan kode etik ini, kan tadi sebagaimana udah ada dalam menangkai itu, bisa dilakukan lebih optimal kalau misalnya dilakukan terlebih dahulu sejak dini, ta. Gitu ya, mungkin deh, dua-duanya emang gak ada yang salah sih, soalnya masing-masing kan ada tujuan yang baik ya, baik yang pro atau kontra. Iya, Tantor juga dari awalnya kayak ini bukan dibentuk untuk melawan EMA juga sih, tapi justru untuk membawa semangat, reformasi, peradilan. Dimana setelah adanya sistem peradilan satu atap tadi itu yang dulu jelasin, ada sebenarnya situ kekhawatiran adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh EMA. Maka dari itu reaksinya dibentuklah kaye. Nah, bentukan kaye ini kan bukan, sebenarnya bukan intervensi gitu, cuman hanya bentuk penguatan kekuasaan kehakiman dan penanggapan supermasi hukum sesuai dengan prinsip konstitusi kita bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, Tantor. Ya, begitulah mungkin dinamikanya dunia hukum kita. Sudah, pusing gue. Mending kita lanjut ngopi aja kali. Oke lah. Kalau gitu nanti kita apa-apa ngopi lagi. Apalagi kalau kita nanti udah ketemu ya di Depok ya. Oke deh, sekian podcast pelebat episode 3 kali ini. jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. See you later. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.